Intro Hari ini saya mau Berbicara mengenai satu tokoh yang di Alkitab Yang orang ini bukan orang yang Tokoh yang terkenal Dan dia juga tidak mendapatkan pengagum Pengagungan yang bagaimana dengan orang gitu ya Tetapi tokoh ini ditulis di Alkitab Di spotlight sekalipun tidak di depan panggung Tetapi di belakang panggung Tokoh ini bernama Barsilai Dia satu pribadi bersama dengan ada dua temannya yang lain Tetapi satu orang yang di spotlight Bukan karena dia menang perang Atau bahkan bukan karena kemenangan apa yang dia dilakukan Bukan tetapi Dia menolong Daud ketika Daud menjadi raja Dan mengalami kudeta oleh anaknya Dan hari ini di ibadah kali ini Saya mau sampaikan Mengenai karakter Barsilai Orang ini menjadi orang Menjadi pahlawan Di balik layar Bukan pahlawan di depan layar Tetapi pahlawan di balik layar Yang Sangat penting Bahkan Misi keselamatan itu kan Melalui bangsa yang dipilih Adalah bangsa Israel Dia menjadi bagian yang penting Ketika Mendapatkan peranan untuk Membantu atau menolong yang namanya Daud Raja kedua daripada Israel Kita sama-sama belajar yuk Kita lihat di Satu Raja-Raja yang kedua Ayat yang ketujuh Satu Raja-Raja kedua Ayat yang ketujuh Saya bacakan Tetapi Kepada anak-anak Barsilai Orang Gilead itu Haruslah kau tunjukkan Kemurahan hati Biarlah mereka termasuk Golongan yang mendapat Makanan dari mejamu Sebab mereka pun Menunjukkan kesetiaannya Dengan menyambut aku Pada waktu aku Melarikan diri Dari depan kakakmu Absalom Ini adalah Wasiat pesan terakhir Daripada Salah satu pesan terakhir Daripada Daud Ketika Daud mau meninggal Dia ngomong kepada Salomo anaknya Kalau Salomo Harus Menjaga keturunan Daripada Yang namanya Barsilai Bahkan memberi makan Dari meja makan Seorang Raja Anak-anaknya Barsilai itu ya Jadi begini Apa yang kita lakukan Apa yang kita putuskan Saat ini Karakter seperti apa Hidup kita Itu akan menentukan Berkat apa yang Bahkan sampai kepada Anak cucu kita Keturunan kita Mungkin kita berpikir Aduh terlalu jauh Untuk memikirkan Anak cucu Mikir kuliah aja Pusing gitu ya Atau bahkan Memikir pasangan Hidup aja Nggak dapet-dapet Gitu Mungkin kita berpikir Demikian Terlalu jauh Kak Tetapi sadari Sikap kita Apa yang kita putuskan Hari ini Itu menentukan Masa depan Bahkan menentukan Berkat untuk Anak cucu kita Keputusan yang Diambil oleh Barsilai Sikap yang Diambil oleh Barsilai Itu dampaknya Sampai kepada Anak keturunannya Bahkan Daud berkata Anak-anaknya Barsilai nanti ya Kamu yang pelihara Bahkan makanannya itu Kamu Bahkan mereka akan Duduk Makan daripada Makanan raja Ketika saya merenungkan Ini Wow Ternyata apa Yang kita ambil Keputusan yang Mungkin sederhana Yang hari ini Kita ambil Atau yang hari ini Kita responi Itu surga itu Melihat Men-spotlight Dan Memperhitungkan Apa yang sedang Kita lakukan Oleh sebab itu Kita belajar Siapa itu Barsilai Kita lihat Sama-sama Di Alkitab kita Kita buka Dua Samel yang ke-17 Maaf Dua Samel yang ke-17 Ayat yang ke-27 Sampai ayat yang ke-29 Saya akan bacakan Ketika Ketika Daud Tiba di Mahanaim Maka Bagi Daud Dilakukan dia Segala bentuk Kekerasan Kekejian Kenajisan Semuanya dilakukan Oleh Absalom Supaya Bentuk Pemberontakan Kepada Raja Atau kepada Ayahnya Yang namanya Daud Oleh sebab itu Raja Daud Keluar bersama Dengan tentaranya Keluar dari istana Menyeberang Sungai Yodana Tinggal Di Padang Bayangkan Seorang Raja Akhirnya Tinggal Di Padang Perjalanan panjang Setelah itu Sampai ke Mahanaim Di sana Dan kehidupannya itu Kehidupannya Semuanya Dicukupkan oleh Barsilai Dan dua rekannya Dua orang yang lain Yang ditulis Di Alkitab Nah kita melihat Segala kebutuhan Bahkan tempat tidur Yodana ya Tadi dikatakan Bahwa semuanya Ada kasur di sana Ada makanan Ada kebutuhan pokok Semuanya disiapkan Oleh Barsilai Untuk Daud Kita belajar Ada karakter Seorang pahlawan Yang sekalipun Yang sekalipun itu Di balik layar Bukan di depan layar Tidak semuanya itu Harus kena spotlight Lampu Yang berwarna-warni Secara nyata Bisa dilihat Kasat mata Bukan ditampilkan Di poster-poster Yang besar Apa yang sudah Dia lakukan Barsilai melakukan Sesuatu itu Dia tidak menjadi Terkenal Tetapi kisahnya Ditulis Namanya tertulis Di Alkitab Mengingatkan Setiap kita Kita belajar Dari tokoh Barsilai ini Karakter Pahlawan Sekalipun itu Di balik layar Yang pertama Yang pertama mengenai Karakter pertama adalah Mengenai murah hati Katakan sama-sama Murah hati Barsilai memberikan Yang terbaik Yang dia punya Dia berikan segala sesuatunya Dia berikan tempat tinggal Dia berikan makanan Bahkan madu Kambing Bahkan keju Bukan asal-asalan Yang dia berikan Tetapi yang terbaik Kenapa dia bisa Melakukannya Kemurahan Itu kita bisa Memberikan kepada Orang lain Ketika kita Menerima Kemurahan Itu Terlebih dahulu Tuhan itu Memberikan Kemurahan Atas kehidupan kita Itu sangat Nyata Ketika Berbicara Mengenai Kemurahan Saya teringat Satu Peristiwa Ada satu orang Yang mendapatkan Kemurahan Sedemikian rupa Yang Tuhan Ajarkan Mengenai Kemurahan Kita buka Sama-sama Di Yohanes 8 Ayat yang pertama Yohanes yang ke 8 Ayat yang pertama Sampai Ayat yang ke 11 Saya bacakan Yohanes 8 Ayat yang pertama Sampai Ayat yang ke 11 Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun Pagi-pagi benar Ia Berada Laki di Baid Allah Dan seluruh Rakyat datang Kepadanya Ia duduk Dan mengajar Mereka Maka Ahli-ahli Taurat Dan orang-orang Farisi Membawa Kepadanya Seorang Perempuan Yang kedapatan Berbuat Zinah Mereka Menempatkan Perempuan itu Di tengah-tengah Lalu berkata Kepada Yesus Rabi Perempuan ini Tertangkap Basah Ketika ia Sedang Berbuat Zinah Musa Dan hukum Taurat Memerintahkan kita Untuk Melempari Perempuan-perempuan Yang demikian Apakah Pendapatmu Tentang hal itu Mereka Mengatakan hal itu Untuk mencobai dia Supaya Mereka Memperoleh Sesuatu Untuk Menyalahkannya Tetapi Yesus Membungkuk Lalu Menulis Dengan Siapa Siapa Diantara Kamu Tidak Berdosa Hendaklah Ia yang Pertama Melemparkan Batu Kepada Perempuan itu Lalu Ia Membungkuk Pula Dan Menulis Di tanah Tetapi Setelah Mereka Mendengar Perkataan Itu Pergilah Mereka Seorang Demi Seorang Mulai Dari Yang Tertua Akhirnya Tinggal Yesus Seorang Diri Dengan Perempuan Itu Yang Tetap Yang Tetap Di Tempatnya Lalu Yesus Bangkit Berdiri Dan Berkata Kepadanya Hai Perempuan Dimanakah Mereka Tidak Adakah Seorang Yang Menghukum Engkau Jawabnya Tidak Ada Tuhan Lalu Kata Yesus Aku Tidak Menghukum Engkau Pergilah Dan Jangan Berbuat Dosa Lagi Mulai Dari Sekarang Perempuan Ini Mendapatkan Yang Namanya Kemurahan Daripada Tuhan Setiap Kita Mengalaminya Setiap Kita Mendapat Mendapatkan Kemurahan Yang Tuhan Beri Adakah Di Tempat Ini Yang Tidak Pernah Berdosa Yang Pertama Kali Melempar Perempuan Itu Dengan Batu Saya Tanya Sekali Lagi Juga Di Tempat Ini Apakah Di Tempat Ini Ada Yang Tidak Pernah Berdosa Tidak Usah Angkat Tangan Karena Memang Tidak Ada Semua Orang Pernah Melakukan Dosa Betul Pikiran Kita Tindakan Kita Sekali Sering Kita Melakukan Dosa Seperti Perempuan Yang Kedapatan Berzina Tetapi Apa Yang Terjadi Dia Mendapatkan Kemurahan Seharusnya Saat Itu Dia Mati Kalau Tidak Ketemu Dengan Yesus Sudah Mati Dia Karena Pasti Dihukum Raja Pasti Dilempari Batu Sampai Mati Karena Itu Hukum Di Israel Kedapatan Ketemu Dengan Wanita Yang Berbuat Bersina Tetapi Mendapatkan Kemurahan Daripada Tuhan Mendapatkan Pengampunan Daripada Tuhan Kita Tidak Bisa Membagikan Kemurahan Kita Tidak Bisa Murah Hati Kalau Kita Tidak Menyadari Terlebih Dahulu Bahwa Setiap Kita Mendapatkan Kemurahan Daripada Tuhan Setiap Kita Itu Dikasih Setiap Kita Mendapatkan Terlebih Dahulu Hari Ini Kalau Kita Mendapatkan Kemurahan Daripada Tuhan Saatnya Kita Memberikan Kemurahan Itu Kepada Orang Lain Kalau Kita Diampuni Yuk Sama-sama Kita Belajar Untuk Mengampuni Kita Diampuni Sama Tuhan Tidak Mudah Untuk Belajar Mengampuni Karena Kita Kita Tahu Itu Proses Yang Tidaklah Mudah Saya Bersyukur Kita Punya Allah Kita Punya Tuhan Yang Sedemikian Luar Biasanya Ketika Kita Datang Mohon Ampun Sama Tuhan Tuhan Berkata Aku Mengampuni Tuhan Mengampuni Dan Jangan Berbuat Lagi Tuhan Itu Sedemikian Rupa Mengampuni Setiap Kita Tidak Ada Orang Yang Bisa Memberikan Pengampunan Memberikan Memberikan Kemurahan Tidak Ada Orang Yang Bisa Memberikan Sesuatu Kalau Dia Tidak Memperoleh Tidak Memilikinya Hari Ini Kita Belajar Kita Dipanggil Untuk Kita Sama-sama Berbagi Kita Bermurah Hati Kepada Orang Lain Karena Apa Karena Kita Sudah Mendapatkan Kemurahan Itu Daripada Tuhan Kita Mendapatkan Kasih Anugrah Itu Daripada Tuhan Ada Satu Peristiwa Di Alkitab Juga Menjadi Perumpamaan Waktu Itu Waktu Petrus Bertanya Kepada Tuhan Karena Seringkali Kita Ini Mudah Menuding Orang Atau Berkata Aku Tidak Bisa Mengampuni Saya Belajar Arti Kata Mengampuni Saya Belajar Tidak Mudah Memang Mengampuni Berbagi Kemurahan Kepada Orang Lain Apapun Yang Sudah Bahkan Mungkin Orang Lain Berbuat Terhadap Kita Mungkin Kita Dihianati Mungkin Kita Dikatakan Sesuatu Yang Tidak Kita Lakukan Menyakiti Mungkin Untuk Kita Belajar Mengampuni Itu Tidak Mudah Tetapi Kita Belajar Di Matius Yang Kedelapan Belas Matius Yang Kedelapan Belas Ayat 21 Sampai 25 Saya Bacakan Kemudian Datanglah Petrus Dan Berkata Kepada Yesus Tuhan Sampai Berapa Kali Aku Harus Mengampuni Saudaraku Jika Ia Berbuat Dosa Terhadap Aku Sampai Tujuh Kali Kah Yesus Berkata Kepadanya Bukan Aku Berkata Kepadamu Bukan Sampai Tujuh Kali Melainkan Sampai 70 Kali Tujuh Kali Sebab Hal Kerajaan Surga Seumpama Seorang Raja Yang Hendak Mengadakan Perhitungan Dengan Hamba Hambanya Setelah Ia Mulai Mengadakan Perhitungan Itu Dihadapkan Kepadanya Seorang Yang Berhutang 10.000 Talenta Tetapi Karena Orang Itu Tidak Mampu Melunaskan Hutangnya Raja Itu Memerintahkan Supaya Ia Dijual Beserta Anak Istrinya Dan Segala Miliknya Untuk Membayar Hutangnya Maka Sujudlah Hamba Itu Menyembah Dia Katanya Sabarlah Dahulu Segala Hutangku Akan Kulunaskan Lalu Tergerak Hati Raja Itu Tetapi Ketika Hamba Itu Keluar Ia Bertemu Dengan Seorang Hamba Lain Yang Berhutang 100 Dinar Kepadanya Dia Tadi Berhutang 1000 Dinar Tetapi Ini Ada Hamba Yang Lain Berhutang Kepadanya 100 Dinar Ia Menangkap Dan Menceki Kawannya Itu Katanya Bayar Hutangmu Maka Sujudlah Kawannya Itu Dan Memohon Kepadanya Sabarlah Dahulu Hutangku Itu Akan Kulunaskan Tetapi Ia Menolak Dan Menyerahkan Menyerahkan Kawannya Itu Kedalam Penjara Sampai Dilunaskannya Hutangnya Melihat Itu Kawan-kawannya Yang Lain Sangat Sedih Lalu Menyampaikan Segala Yang Terjadi Kepada Tuhan Mereka Raja Itu Menyuruh Memanggil Orang Itu Dan Berkata Kepadanya Hai Hamba Yang Cahat Seluruh Hutangmu Telah Kuhapuskan Karena Engkau Memohonnya Kepadaku Bukankah Engkau Pun Harus Mengasihani Kawanmu Seperti Aku Telah Mengasihani Engkau Maka Marahlah Tuhannya Itu Dan Menyerahkan Kepada Algojo Sampai Ia Melunaskan Seluruh Hutangnya Maka Bapakku Yang Di Surga Akan Berbuat Demikian Juga Terhadap Kamu Apabila Kamu Masing-masing Tidak Mengampuni Saudaramu Dengan Segenap Hatimu Ini Adalah PR Ini Adalah Sesuatu Yang Tidak Mudah Ketika Kita Datang Diampuni Hutang Kita Seribu Kesalahan Kita Dosa Kita Itu Seribu Seribu Dinar Banyak Di Adapan Tuhan Dan Diampuni Tetapi Ketika Ada Seorang Yang Bersalah Yang Seratus Dinar Yang Mungkin Kesenggol Yang Mungkin Jahat Sama Kita Kita Berkata Kita Menjadi Pembenci Dan Kita Menuntut Banyak Kepada Orang Itu Tuhan Mengajarkan Kau Dikasihi Kita Mendapatkan Kemurahan Supaya Kita Berbagi Yang Namanya Kemurahan Kita Belajar Sama Sama Kita Tidak Bisa Berbuat Murah Hati Membagikan Sesuatu Kepada Orang Lain Kalau Kita Tidak Mengerti Mengenai Konsep Mendapatkan Kemurahan Daripada Tuhan Terlebih Dahulu Oleh sebab Itu Mari Sama-sama Karena Kita Dikasihi Karena Kita Diampuni Maka Hidup Kita Hari Ini Dengan Segala Keberadaan Karena Kasih Anugrah Tuhan Jangan Jangan Pernah Sia-siakan Pakai Setiap Kesempatan Kita Untuk Berbagi Yang Namanya Dengan Kemurahan Dengan Orang Lain Belajar Untuk Berbagi Dengan Orang Lain Jangan Jadi Anak Muda Yang Pelit Benar Kita Harus Perhitungan Benar Kita Harus Kalkulasi Apa Yang Kita Terima Dari Orang Tua Kita Pertanggung Jawabkan Itu Kepada Tuhan Apa Kita Pertanggung Jawaban Itu Kepada Orang Tua Kita Betul Tetapi Kita Menjadi Orang Yang Seperti Barsila Yang Murah Hati Yang Yang Relah Menolong Yang Relah Berbagi Relah Memberi Buat Orang Lain Karena Terlebih Dahulu Kita Dikasihi Karena Terlebih Dahulu Kita Memperoleh Yang Namanya Kemurahan Itu Mari Sama Sama Kita Belajar Nggak Harus Kita Berbagi Yang Namanya Uang Nggak Harus Kita Berbagi Yang Namanya Mungkin Makanan Tetapi Bagaimana Kita Dengan Sikap Kita Kita Menjadi Pribadian Anak Muda Yang Punya Karakter Kuat Murah Hati Karena Kita Kenal Karena Kita Tahu Siapa Kita Orang Berdosa Yang Mendapat Kemurahan Sedemikian Rupa Saya Yakin Dan Percaya Di kitab Yang lain Mengenai Wanita Yang ketahun Bersina Itu Dia Menjadi Orang Yang Mengabarkan Tentang Yesus Yang Mengabarkan Bahwa Dia Telah Mendapatkan Kemurahan Itu Betapa Bersyukurnya Perempuan Ini Yang Mendapatkan Kemurahan Itu Kalau Kita Ada Di Posisinya Seharusnya Kita Sudah Mati Itu Semua Kita Seharusnya Kita Sudah Mati Karena Upah Dosa Adalah Maut Bayangkan Kalau Kita Berdosa Dan Tidak Ada Pengampunan Dan Tidak Ada Keselamatan Kita Berdosa Maka Kita Mati Itu Masuk Kepada Kekekalan Kematian Kekal Selama Lamanya Kemurahan Kita Tinggal Kita Menjadi Anak Anak Yang Murah Hati Tidak Usah Mudah Marah Tidak Usah Belajar Untuk Tidak Mudah Benci Tidak Mudah Loh Iya Saya Tau Belajar Untuk Mengampuni Kalau Tidak Di Proses Itu Mungkin Mudah Berkata Tetapi Kalau Di Proses Itu Itu Tidak Mudah Untuk Mengampuni Bahkan Untuk Berdoa Memberkati Musuh Kita Itu Tidak Mudah Orang Ditampar Pipi Kanan Kasih Pipi Kiri Itu Tidak Mudah Karena Ditampar Pipi Kanan Artinya Itu Dipermalukan Ada Orang Yang Mempermalukan Kita Ada Orang Yang Mengkata Katai Kita Ada Orang Yang Menusuk Kita Dari Belakang Ada Orang Yang Mengkhianati Kita Belajar Untuk Kita Belajar Untuk Murah Hati Murah Hati Tidak Cuma Berkata Mengenai Memberi Bukan Tetapi Sikap Hati Ketika Kita Ada Di Jalan Waduh Itu Memang Tantangan Itu Memang Ketika Kita Di Jalan Raya Apalagi Masih Muda Semuanya Wah Kalau Ada Yang Nyenggol Mungkin Atau Ada Yang Bleyar Bleyar Ada Yang Motong Jalan Rasanya Itu Saya Pernah Juga Sudah Berhati Hati Naik Kendaraan Gitu Ada Yang Ngawur Itu Rasanya Mau Keluar Segala Sesuatu Yang Ditahan Itu Tapi Belajar Untuk Iya Ya Kita Adalah Anak-anak Tuhan Ajar Punya Karakter Punya Sifat Punya Sikap Yang Tahu Bahwa Kita Diampuni Sehingga Kita Dimanapun Kita Belajar Gak Apa Aku Belajar Untuk Mengampuni Kadangkala Sudah Antri Lama Disrobot Gitu Ya Sudah Antri Lama Disrobot Kalau Kita Belanja Apa Ya Semilan Gitu Di Mart Gitu Kadangkala Gak Jelas Lainnya Yang Mana Saya Pernah Gitu Gak Jelas Garisnya Yang Mana Saya Sudah Tiba Tiba Ada Yang Nyerobot Aduh Belajar Untuk Sabar Memang Budayanya Mungkin Di Indonesia Belum Belum Serapi Mungkin Disana Yang Menghargai Orang Tapi Saya Belajar Ya Sudahlah Kalau Saya Gak Buru-buru Kalau Saya Punya Banyak Waktu Masih Saya Selalu Berkata Kepada Diri Saya Gak Papalah Sudahlah Belajar Begitu People Can Wait Sudah Gak Apa Walaupun Itu Tidak Mudah Dikatakan Tapi Gak Mudah Dilakukan Kadang Kala Saya Juga Kadang Emosi Marah Ketika Di jalan Sudah Lapar Misalnya Gitu Udah Panas Panas Lapar Ada Orang Naik Kendaraan Ngaco Gitu Ya Mencelak Itu Karena Yang 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 Di jalan Raya Itu Tidak Semua Yang Bisa Naik Kendaraan Bermotor Itu Apa Ya Pasih Atau Paham Benar Cara Berkendara Jadi Kadang Kala Itu Bisa Membuat Orang Lain Itu Bisa Celaka Gitu Kadang Kala Saya Pikir Aduh Kawurnya Itu Bisa Membuat Yang Lain Celaka Bikin Marah Bikin Emosi Tapi Saya Belajar Bagaimana Kita Menjadi Anak Tuhan Yang Murah Hati Belajar Untuk Mengampuni Belajar Untuk Berbagi Itu Mengenai Sikap Itu Yang Pertama Barsilai Kenapa Dia Melakukannya Dengan Terbaik Karena Dia Mendapatkan Kemurahan Dia Orang Kaya Barsilai 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 Orang Kaya Dia Tahu Dari Mana Berkat Itu Ada Dari Mana Berkat Itu Muncul Untuk Hidupnya Atau Diberikan Kepada Dia Dari Tuhan Oleh Sebab Itu Setiap Kita Kalau Kita Menerima Kemurahan Kalau Kita Masih Hidup Semua Di Tempat Ini Dengan Segala Keberadaan Kita Sudah Lolos Daripada Saringan Yang Namanya COVID Semua Dapat Lolos Dengan Kemurahan Daripada Tuhan Masih Hidup Sekarang Itu Karena Kemurahannya Tuhan Kita Masih Selamat Sampai Hari Ini Menerima Mendapatkan Iman Menerima Keselamatan Semuanya Karena Kemurahan Tuhan Oleh Sebab Itu Dimana Kita Berada Gimana Kita Hidup Jangan Pelit Pelit Dengan Ketika Kita Berbagi Dengan Orang Lain Ketika Kita Harus Belajar Untuk Merilih Sesuatu Atas Dari Diri Kita Kita Tidak Sedang Kehilangan Hal Ya Katakan Kanan Kirinya Murah Hati Ya Gitu Ya Itu Yang Pertama Percayalah Bahwa Apa Yang Yang Kita Berikan Sebelum Masuk Ke Poin Yang Kedua Apa Yang Kita Berikan Apa Yang Kita Bagikan Itu Berasal Daripada Tuhan Ketika Kita Mendapatkannya Kita Membagikannya Kita Kita Akan Diperlebar Kapasitasnya Kita Mendapatkan Lebih Kita Akan Berbagi Nah Kita Belajar Hari Ini Mungkin Kita Tidak Menyadarinya Tetapi Dampak Daripada Itu Seperti Barsilai Tidak 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 Barsilai Barsilai Menolak Kalau Kita Pelajari Barsilai Menolak Pemberian Kembali Daripada Raja Daud Dia Menolak Barsilai Tidak Tidak Menerimanya Kita Lihat Nanti Tetapi Anaknya Barsilai Dipelihara Oleh Yang Namanya Daud Dan Anaknya Yang Namanya Salomo Hari Ini Mungkin Kita Tidak Kepikiran Ketika Kita Bermurah Hati Kepada Seseorang Ketika Kita Berbagi Dengan Seseorang Mungkin Kita Tidak Kepikiran Ternyata Mungkin Di tahun-tahun Berikutnya Ada Orang Yang Memelihara Ada Orang Yang Memberkati Anak Kita Memberkati Keluarga Kita Berkat Itu Bukan Dari Manusia Berkat Itu Dari Tuhan Manusia Itu Hanya Sarana Atau Hanya Pipa Yang Dipakai Oleh Tuhan Segala Caranya Itu Tuhan Bisa Lakukan Berkat Itu Daripada Tuhan Dan Tidak Mungkin Tuhan Itu Keliru Memberikan Berkat Kepada Setiap Kita Jadi Ketika Kita Berbagi Kita Tidak Sedang Kehilangan Kita Tidak Sedang Merugi Tetapi Kita Sedang Melakukan Sesuatu Kita Sedang Melakukan Firman Tuhan Untuk Hidup Menjadi Anak-anak Tuhan Yang Penuh Dengan Kemurahan Hati Amen Itu Yang Pertama Yang Kedua Yang Kedua Kita Lihat Sama-sama Di Dua Samuel Yang Kesembilan Belas Ayat 31 Sampai Ayat Yang Ketiga Puluh Sembilan Karakter Seperti Apa Barsilai Tampak Dari Sini Juga Barsilai Orang Gilead Itu Telah Datang Dari Regelim Dan Ikut Bersama-sama Raja Ke Sungai Yodhan Untuk Mengantarkan Sampai Disana Barsilai Itu Sudah Sangat Tua 80 Tahun Umurnya Ia Menyediakan Makanan Bagi Raja Selama Ia Tinggal Di Mahanaem Sebab Ia Seorang Yang Sangat Kaya Berkatalah Raja Kepada Barsilai Ikutlah Aku Aku Akan Memelihara Engkau Di Tempatku Di Yerusalem Tetapi Barsilai Menjawab Raja Berapa Tahun Lagi Aku Hidup Sehingga Aku Harus Pergi Bersama Sama Dengan Raja Di Yerusalem Sekarang Ini Aku Telah Berumur 80 Tahun Masakan Aku Masih Dapat Membedakan Antara Yang Baik Dan Tidak Baik Atau Masih Dapatkah Hambamu Ini Merasai Apa Yang Hambam Makan Atau Apa Yang Hambam Minum Atau Masih Dapatkah Aku Mendengarkan Suara Penyanyi Laki-laki Dan Menyanyi Perempuan Apa Gunanya Hambamu Ini Lagi Menjadi Beban Bagi Tuhanku Raja Sepotong Jalan Saja Hambamu Ini Berjalan Keseberang Sungai Yodhan Bersama Sama Dengan Raja Mengapa Raja Memberikan Pengenjaran Yang Demikian Kepadaku Biarkanlah Hambamu Ini Pulang Sehingga Aku Dapat Mati Di Kotaku Sendiri Dekat Kubur Ayahku Dan Ibuku Tetapi Inilah Hambaku Kimham Iya Boleh Ikut Dengan Tuhanku Raja Berbuatlah Kepadanya Apa Yang Tuhanku Pandang Baik Lalu Berbicara Raja Baiklah Kimham Ikut Dengan Aku Aku Akan Berbuat Kepadanya Untuk Kemudian Seluruh Rakyat Menyeberangi Sungai Yordan Juga Raja Dikatakan Disana Menyeberangi Sungai Itu Dan Menghantarkannya Selesai Berikut-berikutnya Dikatakan Bahwa Raja Daud Pulang Ke Istana Tetapi Dia Mengajak Rekan Yang Selama Ini Menolong Dia Untuk Bersama Sama Di Yerusalem Tapi Dia Menolak Bersile Menolak Dari Sini Kita Belajar Mengenai Hal Ini Mengenai Apa Yang Kedua Adalah Mengenai Ketulusan Bersile Melakukan Semuanya Itu Tanpa Mengharapkan Upah Bahkan Daud Itu Memberikan Dia Upah Tapi Dia Tidak Mau Jadilah Anak Muda Yang Belajar Belajar Untuk Menjaga Hati Ini Tetap Tulus Orang Berkata Apa sih Untungnya Coba Tengok Rugi Dan Untungnya Kita Melakukan Semuanya Itu Kadangkala Kita Tidak Harus Memikirkan Keuntungan Diri Kita Sendiri Kita Belajar Apa Apa Yang Kita Lakukan Itu Dari Hati Ini Tulus Murni Tidak Ada Motivasi Di Balik Segala Sesuatunya Itu Di Tengah Gemburan Dunia Sedemikian Rupa Dengan Motivasi Yang Macam Macam Tetap Biar Hati Kita Menjaga Yang Namanya Ketulusan Ketulusan Artinya Tidak Mengharapkan Timbal Balik Atau Pamperih Apa Yang Bisa Kita Terima Apa Yang Bisa Kita Dapatkan Setelah Itu Saya Merenukan Ini Di Tengah Tengah Seperti Ini Mungkin Banyak Orang Yang Sedikit Sekali Orang Yang Tulus Hari Hari Ini Karena Proses Banyak Hal Kesulitan Dunia Yang Sekarang Katanya Bahwa Semakin Hari Dunia Semakin Jahat Yesus Mengajarkan Dunia Ini Tidak Semakin Baik Tetapi Semakin Jahat Tetapi Masih Tidak Ada Ketulusan Ada Orang Orang Yang Murni Ada Orang Orang Yang Tidak Ada Maksudnya Dibalik Tidak Hanya Sekedar Ada Apa Udang Dibalik Batu Biar Kita Menjadi Anak Anak Muda Yang Tetap Menjaga Ketulusan Ketika Kita Berteman Dengan Seseorang Ketika Kita Mengajak Orang Untuk Datang Ke Gereja Untuk Datang Ke CG Bukan Maksud Dan Tujuan Kita Tetapi Untuk Setiap Orang Ini Boleh Mengenal Tuhan Hidupnya Diubahkan Tidak Ada Motif Yang Lain Saya Bersyukur Sekali Ada Di Dalam Satu Gereja Di Gereja Ini Saya Mengenal Gereja Ini Seketika Saya Masih Kecil Masih SMP Menjadi Menjadi Volunteer Di Tempat Ini Di Hari Ciki Bersyukur Di Tempat Ini Mau Warna Kulitmu Seperti Apa Mau Engkau Kaya Engkau Miskin Engkau 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 Punya Fasilitas Gereja Ini Tidak Memandang Orang Itu Dengan Dari Status Sosial Dari Suku Dan Ras Tidak Semua Dikasihi Semua Memiliki Kesempatan Yang Sama Disitulah Kita Dijagain Ketulusan Ketika Kita Melayani Ketika Kita Berteman Ketika Kita Berkomunitas Bukan Bukan Hanya Sekedar Mau Berteman Dengan Satu Suku Saja Tidak Kita Belajar Di Tempat Ini Jangan Ada Seorang Pun Di Tempat Ini Yang Justru Merasa Minder Karena Aku Mungkin Bukan Dari Suku Ini Mungkin Aku Dari Lahir Dari Suku Ini Jadi Merasa Minoritas Jangan Ada Perasaan Seperti Itu Karena Kita Belajar Untuk Ketulusan Untuk Mengasih Itu Dengan Tulus Tidak Melihat Paras Tidak Melihat Status Sosial Belajar Kita Sama-sama Belajar Mengenai Yang Namanya Ketulusan Bahkan Jangan Sampai Kita Ketika Kita Melakukan Sesuatu Yang Baik Ketika Tidak Ada Orang Yang Melihatnya Hati Kita Mulai Jadi Berubah Aku Capek Atau Mungkin Ketika Di CG CGL Aku Capek Terus Menerus Mungkin Menggembalakan Orang-orang Dengan Tidak Mudah Mungkin Tapi Tuhan Itu Melihat Ketulusan Kita Tuhan Itu Melihat Tuhan Dari Surga Ada Spotlight Ketulusan Orang-orang Yang Hatinya Tulus Itu Tuhan Itu Bisa Melihat Tidak Ada Motivasi Yang Lain Jangan Ada Agenda Yang Lain Tetapi Tetap Jaga Hati Kita Biar Tetap Tulus Dan Murni Di Hadapan Tuhan Amen Karena Itu Penting Banget Penting Banget Di Tengah-tengah Dunia Yang Seperti Ini Kadangkala Kita Bisa Serong Ada Saat Ada Ditawarkan Sesuatu Kita Bisa Menjadi Berubah Tapi Kita Belajar Sejak Dari Mudah Tuhan Jagai Hatiku Ini Biar Tetap Tulus Biar Tetap Murni Dan Bersyukur Di Tempat Ini Bertumbuh Saya Bertumbuh Menjadi Volunteer Di Tempat Ini Menjadi Pelayan Tuhan Volunteer Artinya Melayani Dengan Sepenuh Hati Dijagain Hatinya Dari Motivasi Motivasi Yang Lain Para Pelayan Pelayan Tuhan Di Tempat Ini Semua Tahu Kita Semuanya Volunteer Artinya Tidak Ada Persembahan Kasih Yang Mendasari Pelayanan Kita Tidak Didasari Dengan Berkat Setelah Kita Melayani Secara Musalnya Bisa Dengan Amplop Dengan Dengan Nasi Dengan Fasilitas Yang Lain Tidak Semuanya Supaya Menjagai Hati Kita Tetap Tulus Dan Tetap Murni Ketika Kita Melayani Ketika Kita Mengasihi Ketika Kita Melakukan Sesuatu Yang Terkecil Kita Tidak Sedang Melakukannya Untuk Manusia Tapi Kita Melakukannya Untuk Tuhan Yang Punya Amplop Itu Tidak Terbatas Yang Bisa Memberikan Berkat Kepada Kita Kapan Pun Anytime Dari Mana Dan Oleh Siapa Melalui Siapa Itu Bisa Menjadi PR Kita Tuhan 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 Tetap Jaga Hatiku Ya Tuhan Biar Tetap Tulus Dan Tetap Murni Seperti Hari ini Kita Belajar Walaupun Dia Punya Kesempatan Untuk Tinggal Bersama-sama Dengan Raja Tetapi Dia Menolak Orang Ini Bahkan Dia Berkata Apa Yang Aku Lakukan Itu Tidak Seberapa Aku Cuma Menghantarkan Sampai Ke Sungai Yordan Cuma Beberapa Langkah Aja Kok Aku Melakukannya Padahal Apa Yang Sudah Dilakukan Oleh Dia Itu Luar Biasa Barsila Itu Sudah Memberikan Yang Terbaik Buat Daud Loh Kayak Kita Tadi Bilang Gak Cuma Makanan Tempat Tinggal Tempat Tidur Makanan Juga Makanan Yang Terbaik Ada Daddy Disana Ada Keju Disana Ada Madu Ada Kacang Kacangan Ada Kami Yang Terbaik Diberikan Barsila Untuk Daud Tetapi Dengan Rendah Hati Barsila Itu Cuma Bila Aku Cuma Menghantarkan Cuma Beberapa Langkah Sampai Ke Sungai Ini Jadi Dia Gak Mau Dispotlight Dia Gak Mau Dipuji Puji Oleh Daud Padahal Yang Dilakukan Luar Biasa Dia Berkata Enggak Apa Apa Yang Aku Lakukan Cuma Sekedar Begitu Aja Kok Padahal Dia Menyambung Hidupnya Daud Kali Lagi Dia Tidak Sedang Mencari Perkenanan Penghormatan Dari Dari Manusia Bahkan Itu Dari Raja Barsila Tahu Ketika Daud Pulang Daud Menyebrang Ini Dia Dari Raja Pujian Itu Dari Raja Raja Israel Tapi Barsila Meletakkannya Enggak Aku Enggak Melakukannya Itu Kok Enggak Hebat Biasa Biasa Cuma Beberapa Langkah Aku Menghantarkan Kamu Sebelumnya Dia Melakukan Banyak Hal Untuk Daud Kalau Tidak Ada Spotlight Dari Manusia Tidak Ada Pujian Tidak Ada Pengakuan Dari Manusia Tetap Jaga Hati Kita Tetap Tulus Karena Ada Spotlight Dari Surga Yang Melihat Kondisi Hati Kita Amen Mungkin Disalah Mengerti Mungkin Gak Ada Orang Yang Paham Tapi Kita Tetap Jaga Ketulusan Hati Kita Amen Yang Ketiga Tadi Satu Raja Jadu Ayat Yang Tujuh Dikatakan Tetapi Kepada Anak-anak Barsila Orang Gilad Itu Haruslah Kau Tunjukkan Kemurahan Hati Karena Dia Kemurahan Hati Terlebih Dahulu Biarlah Mereka Termasuk Golongan Yang Mendapat Makanan Dari Mejamu Sebab Mereka Pun Menunjukkan Kesetiaannya Dengan Menyambut Aku Pada Waktu Aku Melarikan Diri Daripada Dari Depan Kakakmu Absalom Yang Ketiga Adalah Berbicara Mengenai Karakter Atau Sikap Hati Yang Setia Katakan Sama-sama Setia Setia Itu Benar-benar Sulit Benar-benar Sulit Saya Kasih Tahu Ini Bukan Sesuatu Yang Mudah Karena Amsal 20 Ayat Yang Keenam Dikatakan Demikian Amsal 20 Ayat Yang Keenam Banyak Orang Tetapi Orang Yang Setia Siapakah Menemukannya Ternyata Orang Setia Itu Langkah Kalau Cari Pasangan Nanti Kalau Mau Cari Pasangan Mau Pacaran Gitu Ya Jangan Cuma Menang Baik Tapi Juga Yang Setia Kamu Suka Sama Dia Misalnya Pemimpin Nenek Iya Kak Kenapa Apa Yang Kamu Suka Sama Dia Dia Baik Banget Saya Kasih Tahu Ya Kalau Ada Maksud Dan Niat Itu Pasti Kebaikan Itu Muncul Benar Ada Ada Maksudnya Tadi Ada Udang Di balik Remeek Tadi Loh Ada Tujuannya Untuk Menarik Menawan Hati Pasti Kebaikan Yang Muncul Masih Ada Masa Masa Promosi Coba Masa Promonya Hilang Habis Ternyata Ternyata Selama Ini Lah Ya Ya Dulu Awalnya Baik Gak Cuma Cari Yang Baik Tapi Yang Kedua Cari Apa Yang Setia Yesus Mengajarkan Kepada Kita Mengenai Talenta Mengenai Mina Masuklah Kepadaku Masuklah Kedalam Perjamuanku Hambaku Yang apa Yang baik Dan Setia Gak Cuma Baik Doang Jadi Kelise Kalau Ditanyain Kamu Suka Sama Dia Kenapa Karena Dia Baik Tambahin Karena Dia Setia Diuji Dulu Kesetiaannya Diuji Dulu Bahkan Amsal Berkata Banyak Orang Menyebut Dirinya Itu Baik Banyak Orang Yang Setia Siapakah Menemukannya Karena Apa Setia Itu Ada Ujiannya Di Masa Suka Maupun Duka Gak Cuma Enak Enaknya Aja Nah Kalau Anak Muda Baru Jatuh Cinta Di Awal Ada Kasmaran Itu Semuanya Indah Dan Semuanya Enak Makan Nasi Kucing Dengemper Aja Asalkan Sama Kamu Enak Tiba Makan Ramen Enak Di Mall Kok Enggak Enak Kok Pahit Kok Komentarnya Banyak Seperti Vlog 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 Gitu Tapi Kalau Sama Seseorang Semuanya Keliatannya Indah Dan Enak Ya Itu Karena Masa Masanya Masa 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 Jangan Cepat Menyimpulkan Belum Melewati Masa Masa Duka Tidak Serta Merta Kehidupan Kita Di Dunia Ini Suka Terus Tidak Serta Merta Ada Masa Masa Duganya Juga Ada Masa Masa Sakitnya Juga Ada Masa Masa Kekurangannya Juga Dalam Segala Kondisi Itu Masih Enggak Setia Wajar Di Awal Awal Tampaknya Itu Tampak Semuanya Indah Wajar Karena Disana Ada Namanya Kasmaran Tetapi Setia Itu Perlu Yang Namanya Di Kita Buka Sama Sama Bahwa Sadari Bahwa Kita Mengerti Kesetiaan Itu Lebih Daripada Persembahan Di Hosea 6 Ayat Yang Ke 6 Hosea Yang Ke 6 Ayat Yang Ke 6 Bahkan Tuhan Tuhan Mencarinya Dikatakan Demikian Sebab Aku A nya Besar Aku Menyukai Kasih Setia Dan Bukan Korban Sembelian Dan Menyukai Pengenalan Akan Allah Lebih Daripada Korban Korban Pakaran Bahkan Tuhan Itu Mencari Kasih Setia Daripada Korban Sembelian Mungkin Bahasanya Diterjemahkan Gini Bukan Gift Bukan Apa Yang bisa Kamu Berikan Kepada Tuhan Bukan Itu Bukan Persembahan Mu Tetapi Tuhan Mencari Kesetiaan Mu Kasih Setia Itu Lebih Penting Tuhan Lebih Cari Yang Namanya Kasih Setia Masih Gak Kita Setia Sama Tuhan Ketika Mungkin Keluarga Kita Tiba Tiba Collapse Kerekonomian Masih Gak Kita Setia Sama Tuhan Ketika Kondisi Tidak Ideal Untuk Pergi Ke Ibadah Atau Pergi Konek Group Masih Gak Kita Setia Sama Tuhan Ketika Orang Lain Meninggalkan Kita Atau Mungkin Kita Sedang Patah Hati Masih Gak Kita Setia Sama Tuhan Tuhan Mencari Kasih Setia Dia Berkata Aku Menyukai Kasih Setia Dan Bukan Korban Sembelian Bukan Apa Yang Bisa Kau Berikan Kesetiaan Kita Dan Orang Orang Di Tempat Ini Orang Orang Yang Setia Amen Anda Datang Ketempat Ini Dengan Dengan Kondisi Yang Haus Dan Lapar Mungkin Masa Masa Liburan Di Weekend Di Weekend Itu Kalau Ibadah Sudah Apa Namanya Macet Dimana Mana Dan Ini Adalah Prime Timenya Untuk Ngedate Karena Malam Minggu Kan Gitu Ya Kapan Lagi Tapi Kita Belajar Tuhan Mencari Kasih Setia Di Mana Ditemukan Kasih Orang Orang Yang Setia Di Tempat Ini Amen Tiga Hal Ini Tiga Karakter Ini Yang Tuhan Cari Yang Tuhan Spotlight Yang Tuhan Sungguh Melihat Dari Parsila Dan Dia Tahu Orang Ini Yang Pertama Adalah Murah Hati Kita Murah Hati Karena Kita Dikasihi Kita Mendapatkan Kemurahan Karena Kita Diampuni Amen Dan Yang Kedua Kita Belajar Untuk Ketulusan Tulus Hati Kita Biar Tetap Murni Jagai Hati Kami Ya Tuhan Biar Tetap Murni Dan Yang Ketiga Adalah Setia Walaupun Tidak Mudah Kami Mau Belajar Untuk Yang Namanya Setia Amen Apa Yang Kita Lakukan Hari Ini Mungkin Sederhana Tapi Tuhan Perhitungkan Kalau Daud Bisa Merancangkan Ngomong Kepada Salomo Anaknya Barsile Kamu Harus Pelihara Harus Makan Dari Meja Raja Tuhan Serius Dengan Orang-orang Yang Berkarakter Orang-orang Yang Memiliki Sifat Orang-orang Yang Seperti Barsila Ini Anak Keturunan Kita Mungkin Anak Cucu Kita Itu Menjadi Tuhan Punya Rencana Ada Covenant Dengan Tuhan Diberkati Orang Intulus Anaknya Anaknya Jangan Sampai Nanti Kekurangan Tuhan Yang Memberkati Amen Tiga hal Ini Pegang Untuk Setiap Kehidupan Kita Kita Tidak Harus Menjadi Orang Yang Hebat Di depan Menjadi Pahlawan Yang Luar Biasa Seperti Barsile Menjadi Pahlawannya Daud Sekalipun Di belakang Layar Memiliki Tiga Karakter Yang Kuat Seperti Ini Saya Rindu Anak-anak Muda Di tempat Ini Menjadi Anak-anak Muda Yang Penuh Dengan Penuh Dengan Nilai Tapi Nilai Kerajaan Surga Amen Diberkati Tuhan Malam Hari Ini Diberkati 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 Terima kasih.